Intro Halo ketemu lagi di channel kesayangan kita semua Ahot TV Channel Di program Ahot Selebiti Siapa yang tak kenal dengan sosok Amanda Manopo Perempuan satu ini dikenal sebagai aktris sekaligus pengusaha perempuan yang memiliki kesibukan segudang Apalagi saat ini Amanda Manopo tengah fokus membangun brown skin care lokal bersama seng kakak Angela Manopo yaitu skin sold by Amanda Manopo Meski menjalani aktivitas yang padat, Amanda Manopo mengaku tak terlewat merawat kulitnya agar tetap sehat lho, kawan-kawan Namun pada konferensi pers acara skin sold 1st anniversary demanding full journey of us, Kamis, 31 Maret 2022 Amanda Manopo mengaku tidak mengikuti tren perawatan kulit, seperti 10 steps skin care routine ala Korea Kalau pemakaian 10 steps skin care, saya enggak sih karena enggak Kebur waktunya, ungkapnya pada Amanda Manopo fokus merawat kulit tubuh kawan-kawan Ternyata fokus utama Amanda Manopo adalah perawatan kulit tubuhnya Pasalnya kulit di bagian tubuhnya seperti tangan dan kaki lah yang lebih cepat taning jika sedang beraktifitas di luar ruangan Saya lebih merawat kulit badan sih, karena saya lebih sering panas-panasan, badan saya yang lebih cepat hitam Daripada muka, perawatan kulit yang tidak pernah ia tinggalkan adalah sering mandi, terlebih di masa COVID-19 seperti sekarang Jadi kebersihan di masa COVID-19 kayak gini, saya lebih sering mandi Jadi saya lebih pakai body wash, body lotion dari pagi sampai malam, gitu aja, jelas pemeran Andin dalam sinetron ikatan cinta ini Selain fokus merawat kulit tubuh dengan sering mandi, Amanda Manopo juga tidak meninggalkan rutinitas merawat kulit wajahnya Apalagi ia mengaku memiliki kulit kering dan sering mengalami masalah seperti jerawat, menjelang masa menstruasi Sama seperti perempuan lainnya, saya pun akan jerawatan menjelang tanggal-tanggal menstruasi Selain itu, kulit saya juga cenderung kering sekali, ungkapnya Mengalami berbagai masalah kulit, Amanda Manopo mengaku ada satu tips yang bisa bantu meredakan hal tersebut Yaitu tidur yang cukup Selain tidur yang cukup, Amanda Manopo juga membagikan pentingnya cuci muka Amanda sendiri mengaku setiap bangun tidur dan setelah beraktifitas di luar ruangan Hal yang pertama kali ia lakukan adalah cuci muka Untuk skin care, saya itu setelah bangun pagi dan beraktifitas di luar Saya langsung mencuci muka pakai face wash Tambahnya, kemudian Amanda Manopo juga membocorkan beberapa rangkaian skin care yang dipakainya setelah cuci muka Cuci muka pakai face wash, lalu pakai toner, serum, ungkap Amanda Sementara untuk masker, seperti sheet mask, Amanda Manopo mengaku jarang menggunakannya Kawan-kawan, itulah tips kecantikan ala Amanda Manopo untuk mendapatkan kulit wajah dan tubuh yang senantiasa sehat Serta, Glowing Tertarik mencoba tips kulit sehat dan glowing ala Amanda Manopo di atas? Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen di bawah ini Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton